5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih adik-adik Kita belajar di tema 3, kegiatanku Subtema 1, kegiatan pagi hari, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Minggu pagi Beni berolahraga Beni berolahraga bersama ayah dan ibu Mereka berlari pagi mengitari taman kota Setelah berlari pagi, Beni latihan melempar bola Ayah membantu Beni berlatih melempar bola Latihan melempar bola menguatkan otot tangan Ini adalah gambar ketika Beni berlatih melempar bola Gambar yang pertama ini adik-adik adalah melempar dengan tangan kanan Coba adik-adik kalau kalian punya bola kecil Kalian melatih melempar dengan tangan kanan Lalu gambar yang kedua adalah melempar dengan tangan kiri Coba ya adik-adik praktekkan Nah selain melempar dengan tangan kanan dan tangan kiri Ada gerakan melempar yang lain adik-adik Ini adalah melempar ke bawah Jadi bolanya dilemparkan ke arah bawah Lalu ada melempar ke atas Kalau melempar ke atas berarti tangannya mengayun dari bawah ke atas Berikutnya ada melempar ke samping Berarti tangan kita dari samping Lalu kita ayunkan ke samping Jadi itu adalah gerakan melempar bola ke arah samping Nah kalian juga bisa berlatih melempar bola ke sasaran Bahan atau alat yang perlu disediakan nih adik-adik Adalah kaleng yang masih kosong Lalu kalian tumpuk nih adik-adik Lalu kalian melempar bola ke tumpukan kaleng tersebut Itu adalah melempar bola ke sasaran Berikutnya ada melempar bola ke dalam keranjang Jadi kalian berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang Coba ya kalian latih bersama-sama dengan keluarga kalian Saat olahraga kita harus tertip adik-adik Kita harus mengikuti aturan latihan Kita juga harus bersikap santun saat berlatih Pada pagi hari kita masih merasa segar dan semangat Pagi hari waktu yang tepat untuk belajar Misalnya belajar membaca Nah susunlah kartu-kartu berikut menjadi sebuah kata adik-adik Nah disini Kak Citra punya kata-kata yang akan kita cocokkan dengan kata yang ada Yuk kita baca bersama-sama Kata yang pertama adalah kata terbit Lalu kata yang kedua adalah sarapan Kata yang ketiga tidur Lalu kata yang keempat adalah matahari Kata berikutnya ada sekolah Lalu ada kata berkokok Ayam Berdoa Bangun Lalu ada kata mandi Nah ini adalah kata-kata yang akan kita cocokkan dengan kartu kata yang masih diacak adik-adik Nah kartu kata yang pertama adalah ini Nah ini bunyinya apa ya Kalau disusun menjadi kata apa ya adik-adik ya Ya kata ini Kalau disusun menjadi kata Ayam A-Y-A-M Ayam Lalu kartu kata yang berikutnya Nah jika disusun menjadi apa ya sesuai kata yang cocok tadi Ya disusun menjadi mandi M-A-N-D-I Mandi Kartu kata berikutnya adik-adik Kira-kira kalau disusun menjadi kata apa ya Ada huruf D-U-I-T-R Nah kalau disusun jadi apa adik-adik Ya jadi kata tidur Nah kata berikutnya Kira-kira kalau disusun jadi kata apa adik-adik Ada B-E-T-R-I-T Ya disusun jadi kata terbit Hebat ya kalian Lalu nih kata citra masih punya Ayo kira-kira apa ya Kata ini ya Kalau disusun Ya ini adalah kata Sarapan Nah coba adik-adik susun yang ini Ada huruf D-O-B-E-R-A Jika disusun menjadi kata Ber-do-a Nah adik-adik Jadi tau kan Kita lanjutkan Kak citra masih punya adik-adik Yuk kata ini adik-adik Ada huruf A-N-U-B-G-N Jika disusun menjadi kata Bangun Nah Kata berikutnya H-S-A-L-E-O-K Maka disusun menjadi Sekolah Mudah ya adik-adik ya Wah masih ada nih adik-adik Coba susun yang ini Kira-kira disusun menjadi kata apa ya Kak citra ini Ini panjang Coba adik-adik Cari tau dong Coba katanya ini apa ya Ya ini jika disusun menjadi kata Matahari Lalu kata berikutnya adik-adik Lalu kata berikutnya adik-adik Tadi apa ya Yang berhubungan dengan suara ayam nih adik-adik Ya ini adalah Ber-ko-ko Nah itu tadi kata-kata Yang bisa kita susun bersama-sama Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Kelas 1 Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa like